Gue sempat bilang sama salah satu temen, gue mungkin akan tidak beragama ketika kitab suci itu bisa dibuktikan oleh manusia. Nah karena faktanya kitab suci ini belum bisa dibuktikan oleh manusia, berarti ini bukan buatan manusia. Jadi kayak orang-orang yang ngajak debat agama pun juga, ini kan terus gimana dengan ini? Terus gimana dengan ini? Gimana jawabannya? Karena tidak ada jawabannya saya beragama. Gimana? Aset itu udah aman? Aman dong. Lah katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya salah pak, kebalik. Oh katanya acara ngobrol santer komedi. Ngobrol dong. Ferry. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas. Sudah terramadhan pas. Ini udah take ya? Udah take. Kok gak ada gini-gini? Gak ada. Ferry, gue tuh suka banget nih konten lo. Oke, thank you. Menurut gue lo memberikan edukasi yang bagus tentang keresahan anak muda terutama ya. Gue nonton konten lo pertama kali tuh waktu gue sign sama klosedor. Kan gue tanya, ada siapa aja nih ABCDFG. Terus gue liat lo, lo pernah mengkritik seleb, apa sih selebgram, apa sih intinya. Ini apa, nyetak uang. Bukan, itu baru-baru ini. Waktu gue nonton lo bagus banget ya, apa ya selebgram jatuh miskin atau apa gitu. Oh, influencer jatuh miskin. Iya, iya, iya. Kenapa lo tiba-tiba berpikir seperti itu? Itu kan konten yang endorse ya bang sebenernya. Oh, itu kan? Enggak, tapi memang selebgram akan jatuh miskin menurut gue. Iya, kalau mereka tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kebanyakan? Iya, kebanyakan mungkin waktu itu belum banyak. Karena masih, ya rata-rata orang sekarang kan punya uang di usia yang muda ya. Usia kita waktu masih 20an itu kan soal validasi ya. Soal, eh gue sukses loh, gue berhasil loh. Kadang mereka gak sadar uang yang banyak di awal itu bukan berarti sustain ke depannya. Lo bisa habis dalam waktu secepat itu gitu. Dan itu yang terjadi sama public figure, influencer, aktis, dan lain sebagainya. Karena mereka tidak tahu sama sekali nih mengelola uangnya kayak gimana. Dan so far, semua dari mereka ini ya based on kata temennya investasi di sini menguntungkan. Yaudah, gue percaya sama lo, taruh akhirnya. Selesai. Nah, itulah yang berusaha kita ingatkan ya. Kalau lo gak usah muluk-muluk deh, naruh duit. Ikutin aja kata orang tua lo dah. Nah, kalau lo perlu nabung-nabung, penuhin kebutuhan primer, sekunder, tersier. Apa yang diajarkan dalam pelajaran IPS waktu SD itu lo terapin baik-baik. Dan lo akan selamat gitu. Dan kalau emang lo punya uang yang banyak, dan pekerjaan yang bagus. Ya sudah, human capital lo tingkat. Dan bukan money capital di awal waktu usia lo muda. Karena lo masih bisa melakukan apapun. Dan jatah gagal lo masih banyak untuk melakukan apapun gitu. Dan jangan berpikir seakan-akan lu Warren Buffet. Atau orang yang sudah tua yang emang, dia sudah tidak lagi punya tubuh untuk bekerja. Tapi dia ingin uang yang bekerja, itu udah beda soal. Nah, jadi kita menjelaskan. Jadi ya karena kebetulan, dia privilege ya sebenarnya. Ya gue punya kesempatan untuk belajar ekonomi. Gue punya kesempatan untuk belajar finansial. Gue punya kesempatan untuk kerja di bidang ekonomi dan finansial ya. Ketika ada kerjasama kayak gitu, ya gue tawarin sama konsep itu gitu. Emang lo tadi kerja di mana sih? Gue di Kementerian Keuangan tadinya. Wah keren. 10 tahun. Keren. Nggak keren lah. Biasanya. PNS. Dulunya. Itu berapa tahun? 9 tahun, 10 tahun? 10 tahun. Kalau Oktober ini masuk 10 tahun. Cuma gue keluar kan dari setelah J20 ya. Karena apa lo keluar? Karena. Setelah lo pikir-pikir lagi. Banyak hal. Salah satunya ya karena kebebasan. Lo bumi di kuper eh. Karena bumi di kuper takut di short kan. Iya, iya. Kalau masih pedes kan repot ya. Repot, repot. Besok-besok kita beli Avanza aja. Biar aman. Padahal darah ketemu keringat nyari dia ya. Karena gini bang. Gue udah ngomong ke beberapa podcast ya. Karena gue udah dalam tahap yang mana. Oh penghasilan sampingan gue lebih besar nih. Daripada penghasilan utama gue. Walaupun itu didapati secara halal dua-duanya. Iya. Ya insya Allah. Gue gak pernah makan duit rakyat sama sekali selama gue bekerja 10 tahun. Yakin? Yakin. Oke. Gue siap dia. Kalau circle lo ada dimakan uang rakyat? Kalau di circle ya enggak lah. Kalau di luar itu, I don't know. Mungkin ada. Kayaknya banyak. Ya persepsi masyarakat ya. Gue juga bukan humas men-cue lagi. Jadi gak ada. Soalnya pekerjaannya humas kan. Humas tuh kan kayak ayo, ayo. PR, PR. PR tuh paling gue suka nih. Public relationship kan. Iya. Berarti kan mengajak ya? Mengajak orang untuk berpikir lah. Berpikir. Nah sekarang setelah keluar juga. Ya pertanyaan abang tadi. Kenapa keluar ya? Integritas sih bang. Kayak. Ya gue punya. Gue gak tau ternyata YouTube gue growth. Yip. Dan. Ya ternyata gue sekarang mendapatkan penghasilan dari situ. Mungkin orang menyayangkan lo. Mengelepaskan pekerjaan yang bisa menjamin lo. Bahkan sampai keliang lahat. Bener. Karena di daerah itu stigma PNS itu bagus banget. Maksud gue kalau. Apa ya kayak. Kayak bini gue aja kan bukan orang Jakarta ya. Dia dari Sulawesi. Cita-citanya itu emang harus PNS. Harus itu kayak udah pride, pride, pride gitu loh. Dan lo melepas itu. Nah orang tua lo waktu itu. Beta ya gak? Waktu lo. Ah gue gak mau jadi PNS lagi. Oh itu sudah direncanakan. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Kemarin gue ngomong sama prasteng gue juga udah bilang. Jadi berbulan-bulan sebelum. Kan lama tuh pertimbangan ya. 2022 awal tuh gue udah mau pertimbangkan untuk keluar. Tapi konsekuensinya adalah gue harus bisa ngasih lebih banyak daripada yang bisa gue kasih sekarang. 2002 awal itu lo sudah mempreparekan untuk keluar. Iya. Nah maksud gue reasonnya apa? Karena itu tadi bang. Integrity. Karena gue gak mau apa yang gue lakukan itu nantinya berdampak sama instansi tempat gue bekerja. Begitu juga sebaliknya. Gak ngerti gue. Gimana-gimana? Misalnya apa yang gue lakukan nih. Kayak yang lo bilang tadi. Misalnya gue punya mini cooper misalnya. Gak misalnya. Ada di depan. Gak tau gue pake mini cooper atau gue pake BMW atau yang mana gue dapetin misalnya dari tabungan gue AdSense. Dan gue kerja di Kementerian Keuangan sebagai PNS itu kan gak. Orang melihatnya, wah ini dari mana? Itu akan merepotkan sekali kan. Setuju. Setuju. Ya jadi ya gue pikir kalau gue keluar ya orang tau. Ya gue nge-Youtube. That's it. Itu tadi yang konflik of interest yang bisa saja terjadi walaupun lo gak salah. Iya kan? Lo gak salah loh. Walaupun lo gak salah konflik interest kayak gitu bisa saja terjadi. Apalagi kalau lo salah. Nah beberapa orang yang misalnya punya pekerjaan yang banyak di luar. Ya saking sayangnya untuk mempertahankan status ini ya akhirnya berhujung pada masalah. Oke. Iya kan? Jadi kayak gue bilang, gue selalu punya prinsip bang. Kalau lo udah harus memilih ya berarti lo harus memilih gitu. Lo gak bisa dapetin segalanya dalam hidup gitu. Jadi ya gue udah ngerasa either gue bertahan 100%. Yang mana gue fokus di pekerjaan gak lagi di Youtube. Atau gue fokus di Youtube gak lagi kerja disini. Oke. Kalau gue tau dua hal yang menghancurkan manusia ya. Satu emosi. Kedua greedy. Nah gue gak mau greedy. Ya mungkin gue bakal apes. Mungkin Youtube gue bakal flop. Gue mungkin bakal mendapatkan penghasilan di bawah yang selama ini gue terima. Tapi ya gue pernah ngalamin yang lebih buruk gitu loh. Gue walaupun waktu itu PNS gue masih nge-grab bang. Masih nge-ber. Emang gak cukup gajinya? Karena kebutuhan gue banyak. Orang tua gue sakit. Oke. Gue kepisah sama istri. Istri mutasi di luar Pulau Jawa. Gue harus ngidupin dua dapur. Gak. Istri gak belum mendapatkan penghasilan penuh waktu itu. Jadi mau gak mau ya gue harus banting tulang. E-for lebih. Emang gajinya gak cukup kerja disini? Gak cukup waktu itu untuk memakan. Mau makan minyak orupsi ya? Waktu itu. Waktu itu. Sebagai gue. Mungkin bagi orang yang lain walaupun sudah banyak pun gak cukup. Karena kecukupan orang tuh beda-beda kok. Itu yang bikin orang korupsi bukan nilainya. Bukan nilainya. Kecukupan orang ya. Gaji 50, 20, 100. Kalau gak cukup ya. Eh udah gue ambil duit haram aja mungkin. Duit haram apa sih? Gue gak ngerti lagi. Duit yang seharusnya tidak untuk dirinya. Oh duit rakyat. Iya. Terserah nih orang bayar pajak mahal-mahal pun begitu. Oke Fer. Kasian sih. Kasian kan. Tapi gini Fer. Kita kan semua bayar pajak. Uang pajaknya di ini kita ngomongin oknum aja deh. Gak semua. Eh belum tentu oknum loh. Siapa tau banyak. Iya kan? Belum tentu oknum loh. Siapa tau banyak. Tapi menurut gue itu perbuatan keji deh. Karena gini. Kita kerja mati-matian. Apapun kerjaan kita ya. Mau artis, mau dokter, mau di OP, mau campus, mau kreatif, mau apapun nih. Kita kan bayar pajaknya. Untuk membangun sebuah negara yang maju. Ternyata duangnya ditilap. Menurut lu itu kejahatan besar gak? Besar banget. Bangunan kesal gak ngeliat kasus yang belakangan ini terjadi? Gue kesal karena gue bisa bayar pajak. Tau gitu gue gak usah bangsat. Ya waduh. Itu kemarin. Itu wajar loh. Gue yang pernah kerja disitu aja juga. Ih kok gini sih. Soalnya yang pertama yang dirugikan ya. Jelas masyarakat. Masyarakat jelas marah lah. Wajar? Wajar. Karena siapa sih yang suka dipajakin? Ya. Gue juga gak suka dipajakin. Betul. Kecuali pajaknya dipakai buat bener ya. Jalanan keren. Bang. Mungkin gue lebih buruk dari lu. Even dipakai dengan bener pun siapa sih yang rela pendapatannya dipotong ya kan. Tapi kan itu kita ngomong yang belak-belakannya. Ya itu sesuatu yang diatur undang-undang. Betul. Dan ketika kita gak lakukan ada konsekuensi untuk kita. Betul. Setuju. Masalahnya adalah. Yang gue lihat ini selain merugikan masyarakat nih. Masyarakat jelas marah. Rugi. Terus semakin kesini masalahnya kan semakin besar. Betul. Kita semakin banyak melihat oknum-oknum tadi yang gue bilang. Dan oknumnya banyak ya. Dan ternyata gak cuma satu orang. Makin kesini makin banyak. Di instansi lain juga ada. Di kementerian lain. Penda lain. Sampai yang paling. Ya banyak lah masalahnya ini. Butterfly efek yang luar biasa gitu. Dan gue rasa ya kemarahan masyarakat itu sangat wajar. Dan sangat bisa diterima. Justru. Mungkin. Ini adalah saatnya pemerintah mendengar. Ya. Gitu. Walaupun misalnya ada masyarakat yang marah. Terus menginformasikan sesuatu yang salah. Atau mengartikan sesuatu yang salah. Ya tinggal. Dibenerin. Ya salahnya dibanah. Tanpa harus berlagak selengean. Atau menggurui gitu. Karena ya. Ini adalah fase yang harus dilewati. Bukan berarti. Ketika masyarakat marah. Berarti itu. Wah udah pasti buzzer tuh. Ya gak gitu juga. Ya. Menurut gue kayak gitu ya. Bisa dibenerin gak Fertan? Menurut lo. Lo kan pernah di Sisi 10 tahun. Bisa dibenerin gak sih? Dengan kinerja yang baik bang. Ya. Bukan dengan ucapan ya. Tapi ya pembuktian. Oh memang ada pembersihan. Oh memang ada evaluasi yang dilakukan. Oh memang ada tindakan yang langsung dilakukan. Dan itu yang bisa kita nilai. Dan kita juga harus objektif. Di satu sisi ya. Kayak gue bilang tadi. Generalisasi tadi. Gue pegawai kementerian keuangan. 10 tahun. Ya bisa gue bilang. Kayak lo tanya tadi. Apakah ada yang kayak gitu. Mungkin ada. Dan mungkin banyak. Tapi di satu sisi. Gue bisa pastikan banyak juga yang bersih. Banyak juga yang bersih. Itu penting tuh. Iya. Jadi jangan cuma 1, 2, 100 orang. Jelek. Seribu orangnya dibilang jelek juga. Enggak ya vernya. Yang lurus juga banyak. Banyak. Tapi kalau orang memilih untuk melihat kayak gitu. Ya itu haknya mereka kan. Cuman yang bisa gue bilang ya. Apakah semuanya kayak gitu. Enggak kok. Ada benar orang yang benar-benar. Itulah. Sampai gue berpikir. Lo peduli banget dah sama negara ini. Tapi memang ada yang kayak gitu bang. Yang emang. Gue tuh niatnya kerja buat. Mengabdi sama negara gitu. Emang ada vernya. Fun factnya ada. Ya kan maksud gue kalau orang kepili. Iya gue pun dulu. Demi kepentingan. Bersambungan negara. Gue tuh. Kayak denger kayak gitu kan geli kan. Tapi memang ada bang. Emang ada kan ver. Memang ada. Dan itu gak bisa diperlukan. Itu ver. Itu ver. Jadi kayak. Ya. Seharusnya ya keadaan kayak gini ini. Jadi bahan untuk evaluasi sih. Enggak ya. Bahan evaluasi kita semua. Dan. Kalau misalnya semua orang berhenti bayar pajak sekarang. Stop bayar pajak misalnya. Kita kan senang sebagai baju pajak untuk gak bayar pajak. Betul. Tapi tuh tindakannya bener gak? Kalau ada orang menyuruhkan. Stop bayar pajak. Stop bayar pajak. Menurut lu. Pandangan opini. Menurut gue emang. Benar atau salah kan. Itu relatif ya. Iya. Jahat atau baik itu absolut. Iya. Nah. Benar atau salah. Tergantung kita ngeliatnya dari mana nih. Ujaran untuk stop bayar pajak itu bisa kita jadikan sebagai simbol kekecewaan sebenarnya. Betul. Bukan wujud realitanya ya. Karena kalau dalam wujud realitanya. Event kita gak suka bayar pajak pun. Ada lagi yang lebih suka. Event kita senang misalnya gak bayar pajak. Ada yang lebih senang bang. Konglomerat. Pengusaha besar. Yang selama ini bermasalah soal pajak. Selama ini punya beban pajak yang besar. Sementara pendapatan negara ini sebagian besar dari pajak. Dan ketika kewajiban ini hilang. Iya. Ketika kewajiban ini hilang. Maka yang paling gembira tentu mereka. Golongan 1% yang konon katanya menguasai 46,6% kekayaan Indonesia ini. Emang ada ya konglomerat yang gak bayar pajak? Ya kan gak ada bang. Katanya. Katanya sih gak ada. Iya. Makanya ketika mereka gak bayar pajak juga jelas. Mungkin lebih happy daripada kita gak bayar pajak. Iya lah. Dan siapa yang paling menderita ya masyarakat miskin. Masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat yang selama ini bisa nyekolahin anaknya karena gratis. Masyarakat yang selama ini bisa berobat karena BPJS. Sedangkan ada bayar pajak aja kita masih melihat realitanya kan. Iya. Masih banyak yang putus sekolah. Masih banyak yang mengalami kesulitan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Apalagi tanpa pajak. Iya. Jadi ya. Eh gue bilang. Ya selama masih diatur undang-undang ya yaudahlah dijalankan aja. Ya semoga aja lebih. Lebih bisa mengakomodir masyarakat menengah masyarakat kebawah. Kalau gak bayar pajak sama sekali ya. Terus gimana? Terus cuma bayar. Negara sebesar ini tanpa pajak ya gimana? Bukan juga negara kan. Bukan negara, negara mah gak usah gitu. Tapi masyarakat yang emang kurang beruntung ini loh bang. Iya, iya, iya. Kalau macam Bang Onat misalnya itu bisa berobat hari ini sakit dan ribet ngurus BPJS misalnya. Bisa berobat saat itu juga. Mereka kan enggak. Kita. Abang. Misalnya kayak Bang Onat gitu. Kalau saya sih masih ngurus BPJS. Suruh, suruh. Oke, yang menarik dari lu, Farh, gue tuh suka konten lu. Gue juga pernah ngeliat, gue lupa dimana. Tapi lu ngomongin, karena edisi Ramadan ya. Kebenaran atau keberadaan akan Tuhan. Oke. Kenapa tiba-tiba lu bisa fokus ke situ? Kenapa? Lu sempat tidak percaya Tuhan katanya. Bukan tidak percaya, jauh. Oh jauh? Sekarang gue masih jauh, tapi gak sejauh dulu. Oh iya, iya. Udah berdekat ya. Kalau yang jauh banget tuh coki itu. Kalau coki udah kesono dia. Udah nyebrang. Jadi kan dulu, dulu di waktu muda itu kan kita kan mempertanyakan semua hal. Betul. Dan ya ketika kita tidak mendapatkan jawabannya, disitulah keraguan muncul. Itu kan definisi dari keraguan kan. Betul. Ketika pertanyaan tidak terjawab, kita akhirnya ragu. Semakin tidak terjawab, semakin ragu lagi. Kita butuh proofing, kita butuh bukti, dan lain sebagainya. Dan ya, semakin saya ragu, saya mencari tahu, belajar kebanyak hal. Gue belajar sama orang-orang yang gue pikir bisa memberikan gue jawaban. Dan jujur aja, semakin itu dijawab, semakin gue ragu. Karena menurut gue manusia. Semakin dijawab, semakin teragu. Karena itu tidak memuaskan bang. Pertanyaan yang tidak terjawab itu kan memuaskan. Dan gue berpikir, masalahnya dimana? Apakah memang itu pertanyaan yang tidak terjawab? Apakah bentuk ketidak terjawaban pertanyaan itu adalah kesalahan dari pertanyaan itu? Atau kemampuan manusia yang sebenarnya terbatas? Nah, dulu gue merasa manusia itu bisa menjawab apapun. Selama kita menggunakan otak kita, maka semua pertanyaan akan terjawab. Terus gue sadar, apa jangan-jangan kita ini dibuat, dibentuk sama yang pencipta itu? Ya memang ada batasan tersendiri yang bisa kita tahu dan bisa kita pelajari. Tapi ada juga sesuatu yang benar-benar di luar kuasa kita dan di luar kemampuan otak kita bekerja atau kemampuan pemahaman kita. Akhirnya gue baca Al-Quran terus gue nangis waktu itu ketemu Al-Maidian 48 yang mana inti sarinya, inti dari ayat itu bilang ya, bisa saja kamu kuciptakan satu umat saja. Bisa saja kamu kuciptakan, sorry isinya apa tadi? Iya bisa saja kalian kuciptakan menjadi satu umat saja. Oh, seru nih. Menarik nih. Karena itu kan pertanyaan paling dasar kan. Kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa ada banyak agama? Tujuh. Kenapa? Tunggu dulu, Pak. Setelah dia jawab itu kan, setelah dia menyatakan itu melalui ayat Al-Quran, bisa saja kuciptakan kalian satu umat saja. Terus ada Al-Hujarat ayat 9 kalau nggak salah. Tapi kuciptakan kalian berbeda-beda agar kalian saling mengenal satu sama lainnya. Terus balik lagi ke Al-Maidah 48 itu dikatakan juga ya, berlomba-lomba lah kamu dalam berbuat kebajikan gitu. Oke. Dan segala pertanyaan, intinya segala pertanyaan yang kamu tanyakan selama hidup itu, akan kami janjikan jawabannya di akhirat kelas. Nah, gue menangkap ayat itu adalah, memang pertanyaan gue kenapa ada banyak agama tidak terjawab, tapi Tuhan tahu gue akan menanyakan itu. Oke. Dan dia sudah menjanjikan jawabannya di akhirat kelas. Kalau dia akan memberi alasan kenapa ada banyak agama, kenapa ada banyak umat. Alasannya apa? Ya, dia yang tahu. Dia tahu itu, Bang. Tapi menurut dia, daripada lu mikirin itu, mending lu berlomba-lomba lah dalam berbuat kebajikan. Tenang aja, jawaban lu ini akan gue jawab di akhirat kelas. Tapi lu jangan pikirin itu untuk hidup, pikirin lah untuk berbuat kebajikan. Indah kan menurut gue? Iya juga ya, kayak, oh selama ini gue terlalu sombong. Selama ini gue ngerasa semua pertanyaan itu ada jawabannya. Ternyata Tuhan lebih besar dari gue. Bahkan Tuhan tahu gue bakal nanyain itu. Tapi Tuhan bilang, daripada lu sibuk mikirin itu, lu udah buat kebajikan atau belum? Oke. Nah, kalau lu udah berbuat kebajikan, nanti lu di akhirat, lu mau nanya apa? Gue janjikan jawabannya. Itu saja. Jadi ketika orang memilih untuk tidak beragama, itu karena pertanyaan yang tidak terjawab, gue malah memilih agama karena pertanyaan yang tidak terjawab tadi. Oh, nice. Karena gue sempat bilang sama salah satu teman, gue mungkin akan tidak beragama ketika kitab suci itu bisa dibuktikan oleh manusia. Nah, karena faktanya kitab suci ini belum bisa dibuktikan oleh manusia, berarti ini bukan buatan manusia. Oke. Nice, nice, nice. Jadi kayak orang-orang yang ngajak debat agama pun juga, ini kan, lu terus gimana dengan ini? Terus gimana dengan ini? Gimana jawabannya? Karena tidak ada jawabannya saya beragama. Lu pikir sepintar apa lu bisa tahu itu? Iya, tapi perdebatan yang pernah lu lakukan dengan teman lu, atau siapapun itu ya, apa yang menurut lu paling heavy? Gak ada yang heavy, bang. Gak ada yang heavy? Gak ada yang heavy. Iya, iya. Kalau ternyata yang dijanjikan di akhiratnya gak pernah ada, lu kecewa? Enggak lah. Oke. Kalau bicara transaksional ya, beragama, tidak beragama, tidak merugikan gue apapun, ya minta gue pilih beragama, hidup gue lebih enak. Mau, entah. Gak ada yang ada, ya urusan tadi ya. Urusan nanti, itulah bentuk fate gue. Oke, gue pegang janji lu ya. Oh, nice. Oh, tapi lu mempertanyakan itu sangat lama, Fer? Lama, bang. Lama sekali. Karena gue lulusan Ibtidiaia, gue orang Minang, gue diajarin Muhammadiyah, S1 gue juga, bahkan Seladaristan gue lulusin ke Muhammadiyah, jadi ya. Nice, nice. Pertanyaan itu muncul ya? Muncul, dan banyak sekali bentuk-bentuk pertanyaan yang lain. Cuma ini yang dijawab di Al-Ma'idah 48 itu, udah membuat gue tenang dalam menjalani hidup, gitu. Iya, iya, iya. Terus banyak lagi ayat Al-Quran yang bikin gue, ini keren nih, gitu. Kayak apa tuh, Fer? Kalau misalnya lu lagi marah, ya bersabatlah. Simple, bersabatlah karena Tuhan. Kalau lu gak punya alasan lagi bersabar, ya bersabatlah karena Agusti Allah. Nice, nice. Itu terjawab di saat apa tuh, Fer? Di saat lu kapan tuh? Setelah lu, wah, mikir lagi ini A, B, C, D, F, G, I, J. Eh, waktu gue masuk ke dalam titik terendah lah dalam hidupnya. Kayak gue gak punya tautan lagi, gue gak punya tempat untuk baca lagi, gue gak punya tempat untuk, ya memuaskan hasrat gue, memuaskan rasa ingin tahu gue. Terus gue balik lagi ke kitab suci yang dari kecil gue pelajari. Gue baca tafsirnya satu persatu, gitu. Dan disitu gue ngerti, ini agama sebenarnya romantis sekali. Islam itu romantis sekali. Islam itu sangat, sangat-sangat mengerti ya namanya kasih sayang dan cinta, ya. Seperti jaringan Kristen, ya? Ya. Betul. Iya, betul, Bang. Dan karena ngerasa kasih sayang dan cinta ini kayak, gue belajar surat, gue baca surat Al-Lukman, bagaimana lu mendidik anak lu. Terus, oh agama yang penuh cinta, agama yang puitis. Kita cuci yang sangat-sangat puitis. Dalam Al-Quran itu selalu ditekankan kan, gue berikan tanda-tanda bagi kaum yang berpikir, gitu. Iya. Keren, ya. Jadi lu bisa selalu menekankan kaum yang berpikir. Perintah Al-Quran pertama gue, ikrok, ikrok, ikrok. Ini agama keren, nih. Gak boleh orang bodoh, ini. Lu baca, 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 baca. Dan seharusnya lu merasakan tanda-tanda kalau lu berpikir, gitu. Dari situ dapat semua. Jadi kayak, oh, ketenangan yang gue cari itu dapat ternyata se... ada dalam rahmatan alamin ini. Salpuran ini tadi. Jadi ya, Al-Maidah 48 itu ya trigger-nya sebenarnya. Trigger untuk mengetahui ayat-ayat yang luar biasa, magis buat hidup gue. Itu changing your life, sih. Iya. Jadi pengalaman spiritual orang berbeda-beda, ya. Iya, iya, iya. Begitu juga orang mungkin dengan pengandun agama yang lain. Iya, iya. Semua orang punya perjalanan spiritualnya masing-masing. Iya. Jadi ya, karena gue udah tahu, oh ya, inti dari hidup gue tuh berlomba-lomba dalam perbuatan kebajikan. Nice, 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 nice. Itu sih poin utama yang lu pegang teguh nih. Iya. Iya. Ide, udah ketahapan itu kan ya? Udah. Udah, maksudnya, mungkin di fase sebelum 25 tahun, 26 tahun, gue masih berpikir, mungkin gue gak beragama kah? Atau gue gak percaya Tuhan kah? Mungkin, mungkin gue akan pindah agama dan lain sebagainya. Tapi setelah, setelah momen itu ya gue tahu, insya Allah gue sampai meninggal akan Islam. Nice, nice. Walaupun gue, sangat-sangat tidak islami sekali. Paham? Ada ofen yang ngobrol banyak, paham. Paham, 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 paham. Ada lagi satu ajaran Yunani, yang gue suka dari lu deh. Stoikism. What? Gue, gue, Stoikism. Stoikism ya? Kalau itu, mengajarkan tentang apa? Dan korelasi dengan Islam, atau agama lain, ada gak? Apa itu cuman ya? Iya, kalau korelasi langsung sih, enggak ya. Cuman kemiripan ada, tapi jelas ada pertentangan-pertentangan yang lain, kalau kita baca lebih dalam. Ya, Stoikism itu juga yang ternyata, melecak ya di konten gue. Iya, tapi itu changing your life juga gak? Iya, karena gue emang menerapkan itu dalam hidup gue, jadi kayak, sekarang tuh contohnya misalnya ada hate comment, atau fitnah, atau apa. Gue bisa nanggapin itu dengan humor gitu loh Bang. Oke. Jadi kalau ada orang-orang, orang-orang kan biasanya kalau kena hate comment, atau kena serang, atau kena final, kesel, marah-marah, atau, nge-hapus comment, atau nge-blok orang, gue gak pernah nge-blok orang. Ya. Justru semakin, semakin, semakin benci orangnya tuh, gue pin. Gue like. Jadi karena, emang apa? Maksud gue, ajaran apa yang paling lo suka dari situ? Nah, itu faktor eksternal tadi. Ya, karena ada, ini dasarnya ya, dasarnya ada yang namanya dikotomi kendali, dikotomi kendali itu ada internal, ada eksternal gitu. Orang mau berpendapat apapun, tentang apa yang kita lakukan, yang bicarakan, itu gak bisa kita kontrol, tapi kita bisa melakukan kontrol, kepada apapun yang kita lakukan gitu. Ya. Nah, bukan berarti, menjadikan kita manusia yang ignorance ya, no. Tapi lebih kayak, apa semua kemungkinan terburuk itu, udah bisa kita simulasikan. Oke. Dan kalau kita udah bisa simulasikan, semua kemungkinan terburuk, kita akan lebih siap, dalam menghadapi worst case yang terjadi. Termasuk misalnya kayak, aku gak pernah ngerasa sakit hati, atas komentar yang muncul. Iya. Dan itu yang membuat aku, bisa lebih tenang, bisa lebih oke. Kadang fitnahnya tuh, luar biasa loh bang, kadang. Ke lu? Iya. Contoh fitnah yang berarti tuh, kayak anjing, ngehek, ini apa aja. Bazar Istana. Atau apa lagi kemarin ya, agen spesial pemerintah. Tapi gak luar ini lucu sih. Ada, ada, ada. Orang yang kenal gue, ya ketawa. Iya, iya, iya. Maksudnya. Aduh, aduh, tapi ya sudah. Justru, itu kita embrace gitu loh. Iya. Jadi kayak, kadang ada yang ngatain, sampai panjang banget. Terus aku nanggapinnya baik-baik gitu. Apapun ngatainnya nih, mau personal, mau family, mau girlfriend, mau apapun, lu kayak udah? Ya udah, udah gak masalah. Karena kan, lu bisa sejati tuh, karena gak tau. Oh, nice. Nah sekarang, lu udah tau, yaudah pilihannya di lu, apakah lu harus mengikuti semua kebencian di dalam diri lu, padahal lu gak kenal gue, atau lu mencoba melihat perspektif yang berbeda. Terus, supaya lu lebih kenal, kenapa lu benci gitu. Kalau gue nanggapin, ingat loh, dasar lu benci ke gue itu karena apa. Iya. Nah, dan gue kira, kalau gue gak melakukan itu ya, kebanyakan kan orang-orang yang di sosial media, orang-orang di Youtube, orang-orang yang di TV, atau orang-orang yang di ruang publik, dan terkenal, itu kan gak peduli dengan hal kayak gitu ya. Iya. Salah gue adalah, gue selalu, even satu orang pun di Youtube gue, itu tuh manusia. Iya. Jadi, kalau mereka manusia ya, selayaknya manusia yang lain, mereka walaupun semarah apapun, sebenci apapun, ketika mereka direspon atas kemarahannya, mereka merasa lebih dihargai. Makanya gue, kalau akun itu akun asli, nama asli, orang asli, mau sebenci apapun dia, mau sekeras apapun dia, itu gue gak akan gue usilin bang, gue respon dengan baik. Iya. Atau lu kasih giveaway biasanya. Gak, gak, gak gitu. Tapi di satu sisi, kalau second account, anonim, itu banyak banget. Banyak. Dan itu biasanya gue usilin gitu loh, kayak, dia ngomong A, gue tambahin B gitu. Ah. Oke, oke. Wah gasam gak punya nyali. Memang. Jadi kan lebih enak hidup, lebih enteng. Nah itu budaya apa ya, bisa ada orang, punya second account, yang tujuannya hanya untuk mau hujat. Maksud gue, budaya macam apa ini? Apa masalah terlalu besar? itulah bang, kemarahannya. Ini kan raging people ya. Orang-orang marah. Dan sebenarnya, mereka gak bisa disalahin 100%. Karena kan, itu terbentuk, terbentuk secara sistemik ya. Kayak, lingkungannya, kondisinya, kondisi finansialnya, ekonominya, sosialnya, masyarakatnya, dan lain-lainnya. Jadi ya, kalau kita, kita nganggap itu sebagai, sebuah gangguan banget, yaudah biarin aja sih. Iya, iya, iya. Kalau mau ditangkepin, ya tangkepin, enggak yaudah. Soalnya, segimanapun kita berusaha untuk ngurus itu, pasti akan selalu ada. Iya. Kalau kayak, serial Dr. House itu kan bilang, kalau gak ada satupun orang yang benci sama lo, berarti ada yang salah sama hidup lo gitu. Iya juga sih. Iya, iya, iya. Tapi ajaran apa yang menurut lu, stogizm ini kayak, wah ini nice. Iya, dikonomi kendali itu sih. Itu yang paling dasar dari stogizm. Jadi kayak, itu hal simpel sebenarnya. Iya juga ya, kenapa gue, kenapa hidup gue harus di-drive sama faktor-faktor yang gak bisa gue kendaliin. Kebahagiaan gue harus ditentukan sama opini orang yang sebenarnya, sama sekali di luar reach gue. Iya. Misalnya, kalau gue kayak gitu, maka gue, awal nge-youtube, tiga video mungkin gue udah berhenti. Tapi gue menaruh faktor kepuasan dan kebahagiaan itu, bukan dari views ataupun komentar orang di awal, tapi bagaimana video itu well proper, well execute atau enggak gitu. Apakah video itu memuaskan gue atau enggak, itu yang bikin gue nge-youtube terus-terusan dan tiba-tiba, it's dope. Iya. Nah, itu bentuk langsung membantu channel gue sendiri loh bang, dengan filosofi kayak gitu. Nice, gue suka buat konten gue. Nice, nice, nice. Thank you. Dan, itu gak mungkin terjadi kan, kalau gue enggak, kalau gue dengan cepat, langsung putus asa gitu, langsung patah hati, atau langsung, jadi emo ya? Iya, jadi kayak gini. Karena gue mikir, ya gue mulai nge-youtube dari no one, tidak di usia yang muda, bukan siapa-siapa, gak kenal siapa-siapa juga, bukan vokalis band kayak abang, bukan artis juga, bukan orang yang familiar di digital, kayak bapak-bapak entry level, baru mulai nge-youtube. Iya, iya, iya. Selain, selain knowledge, selain pemahaman soal algoritma, kalau mental gak kuat, ya gak akan bisa naik. Iya, iya, iya. Jadi karena, itu, stagism itu membantu gue, membantu profesi gue yang sekarang juga. Nice, jadi ya, still me lah, very wadi, still very wadi. Oke, kalau ngomongin filsafat, lu juga suka banget filsafat, lu kayak suka semua ya? Lu kayak mempelajari semua, lu suka baca ya? Iya, kayak beberapa kali gue bilang, itu juga yang berusaha gue, lu suka ruki gerung dong ya? Pintar, orang pintar, suka juga, dan ya, beliau cerdas harus diakui. Mungkin beberapa pandangan beliau, kita gak sepaham, tapi ya, apakah ketidaksepahaman itu, membuat kita, tidak mengakui, kapabilitas seseorang kan? Iya, jadi ya, it's good. Adanya ruki gerung itu, membawa filsafat lebih pop lah. Dan seorang-orang lebih mengerti, oh ini toh dialektika gitu. Iya, oh ini loh diskusi, dan lain sebagainya. Ya lumayan suka. Kalau baca juga, itu berkali-kali gue bilang, di podcast orang, ya baca itu, sudah seharusnya manusia, membaca kan? Kebutuhannya sama kayak makan gitu. Kalau lu gak membaca, lu berharap apa gitu. Tapi budaya kita kayak, paling rendah ya membaca ya? Iya, makanya kayak gini. Makanya goblok. Literasi kan, paling tidak terliterasi Indonesia. Nah, karena kita udah punya, media digital, yang mana sekat itu, semakin lebih longgar, yang mana semua orang bisa, berbicara, semua orang bisa membawa value, atau semua orang, bisa menghibur orang lain, ya, kenapa tidak? itu disuarakan gitu. Jadi ya, Alhamdulillah, kalau diantara semua output, gue nge-YouTube, itu yang paling kerasa sekarang. Karena udah, udah mulai banyak orang yang, bang buku ini bagus gak? Bang buku ini bagus gak? Bang buku ini bagus banget. Udah disini sih? Iya, syukurnya gitu. Jadi kayak, setiap orang manya, lu kok bisa menjelaskan ini dengan baik? Lu kok bisa berkomunikasi dengan baik? Lu kok bisa menjelaskan sesuatu yang rumit, jadi sederhana, simpelnya karena gue membaca. Oke. Lu gak akan bisa nulis yang bagus, kalau lu gak pernah membaca. Oke. Lu gak akan bisa beropini dengan baik, kalau lu gak pernah membaca. Membaca itu menambah vokabila hati lu, mendambah wisdom lu, melihat dari berbagai perspektif, bahkan dari perspektif yang memang bertolak belakang dari lu. Oke. Dan semakin banyak, semakin ilmu pengetahuan lu bertambah, ya kebijaksanaan lu juga semakin bertambah gitu. Nice. Ego lu pun semakin menurun. Nice. Itulah kenapa, yaudah, ikro, 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 baca, 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 udah. Baca, baca, baca. Tadi ngomongin opini, pas banget gue ingin masuk ke segmen, asumsi atau opini. Gue cukup menyebutkan satu kata ya, dan lu bebas berasumsi ataupun beropini menurut pandangannya. Iya. Oke. Ferry Rwandi adalah Buddha kapitalis. Buddha kapitalis? Ya enggak lah. Ya enggak, karena kan kapitalisem itu modus produksi. Modus produksi artinya, ketika seseorang itu mengkapitalisasikan sesuatu, memeras pekerja, mengambil keuntungan sendiri, sedangkan menyisakan sedikit untuk orang yang tidak punya alat produksi, itulah yang didefinisikan sebagai kapitalis. Bahkan kapitalisem itu enggak bisa kita bilang sebagai sistem ekonomi. Secara, kalau kita belajar dari teori ekonomi klasik, yang munculnya itu, kalau enggak salah, dari tulisannya Karl Marx, mengkritik World of Nations-nya Adam Smith. Sedangkan Adam Smith menyatakan itu sebagai commercial society. Itu buku-buku abad pertengahan. Itu pertama kali muncul. Nah, ke situ dulu. Dan kalau gue budak kapitalis, kalau gue bekerja di bawah seorang kapitalis. Tapi kan sekarang gue freedom. Gue manusia berdikari. Ya, Om Deddy kan partner. Tapi kan ya emang gue bekerja sekarang Alhamdulillah sendiri, tidak di bawah satu struktur atau satu orang. Dan dulu pun sebagai PNS ya enggak bisa dibilang budak kapitalis. justru kan government bekerja di pemerintahan. Mulia sekali ya? Enggak juga sih. Bagus aja kalau dijelasin gitu. Asumsi terlalu. Ferry Wandi resign karena pusing-urusin keuangan negara yang banyak utang. Enggak. Resign karena pengen merdeka aja. Tadi tidak merdeka ya? Hah? Tadi tidak merdeka. Oh jelas enggak. Maksudnya masih terikat dengan satu instansi, terikat dengan satu institusi. Jadi ya gue enggak bisa bilang 100% gue berdikari. Kalau sekarang kan gue mau ngerokok di depan kamera pun. Gue mau ngapain juga. Gue bertanggung jawab atas diri gue sendiri. Kalau dulu kan ada instansi gue nih. Betul. Walaupun enggak gue bawa pun ya tetap aja. Itu melekat kalau sekarang enggak. Oke. Ferry Wandi seorang critical thinking yang ngebuat ancaman untuk para petinggi. Asumsi orang. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Gue nge-youtube cuma cari duit doang dong. Ayo endorse saya, endorse saya. Oke. Ferry Wandi penggerak generasi muda untuk berpikir kritis. Asumsi orang. Enggak juga. Mereka kalaupun mereka berpikir kritis itu dari diri mereka sendiri. Lagi-lagi gue enggak pernah melabelkan diri gue sebagai seorang pionir, seorang pemikir atau seorang influencer gitu. Iya. Dan kalaupun ada yang berpikir. Bersumsi seperti itu? Iya. Mereka enggak salah. Maksudnya bukan kesalahan mereka. Iya. Bukan hal yang buruk juga kalau mereka berpikir ya syukur. Tapi ya balik lagi. Saya di Youtube bukan untuk mengubah negara atau bangsa kok. Saya di Youtube untuk memberi makan anak istri saya. Waduh. Saya enggak idealis. Iya. Gak yang aneh. Oke. Gagasan Ferry selalu tepak penyampaian membuat penonton merasa cerdas. Wih. Kalau sampai kayak gitu asumsinya berarti janganlah nonton saya. Nonton ini? Yang satu lagi. Yang siapapun lah. Gak boleh. Maksudnya kalau secepat itu kita ngerasa pintar berarti kita berhenti belajar. Oke. Oke. Justru sebuah komplimen, sebuah keberuntungan, sebuah hal yang baik bagi saya ketika orang menonton saya terus merasa oh masih banyak yang harus gue ketahui. Oke. Contohnya waktu yang kayak lu terakhir kan gue ada video yang mencetak uang ya. Emang kenapa Fer kalau orang mencetak uang kan itu kan juga memajukan negara gitu loh. Simple thing loh. Kita bikin uang yang banyak bagiin aja. It's a simple thing. Iya. Simple. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah sebenarnya satu yang dikritik itu kan bukan teori MMT-nya sendiri. Karena itu muncul dari Life Wings dari Profesor Profesor Ekonomi juga dari Bill Michel Stephen Nicholton Michael Hudson juga sering bahas Randall Watts dan lain sebagainya. Sebenarnya semua teori ekonomi itu menarik untuk dipelajari walaupun yang sebenarnya belum diterapkan. Nah masalah yang mendasar kenapa itu dikritik adalah gagasannya itu sendiri disampaikan dengan cara yang benar atau belum. Iya. Nah apakah harus kalau orang awam simple lagi nih eh iya juga ya kalau nyetak uang yang banyak dibagiin kan jadi aman. Sebenarnya untuk nyetak uang seluruh negara itu melakukan printing money tapi dalam lingkup moneter untuk memenuhi untuk menstabilkan peredaran uang di suatu negara apakah perlu dilonggarkan apakah perlu diperketat. Dan namanya itu gak selalu printing money means MMT atau sebaliknya MMT means printing money. Karena tanpa MMT pun dari dulu juga negara-negara itu mencetak uang sesuai dengan kondisi masing-masing sesuai dengan kekuatan mata uang masing-masing misalnya kayak Amerika Serikat ketika mereka mengalami krisis mereka akan melakukan kuantitative easing kuantitative easing itu mencetak uang bukan berarti itu MMT nah ketika kuantitative easing dilakukan suku bunga itu turun nah dan bentuk cetak uang itu apakah langsung diberikan ke masyarakat enggak jadi cetak uang bondsnya di buyback bonds di buyback suku bunga turun bank lebih mudah ngasih kredit ekonomi jalan itu pemahaman makro ekonomi yang lu pelajarin kalau lu pelajarin kalau lu pelajarin nah tiba-tiba masyarakat itu merasa oh iya semua semua cetak uang itu means MMT padahal MMT itu sendiri itu dari penemunya bukan penemunya pemarkarsanya dari orang yang mencetuskannya itu tahun 2008 pertama kali dicetuskan bukan nama MMT itu bukan by Michael Hudson tapi by Bill Michel di bukunya nah inti dari MMT itu ketika lu cetak duit ngapain lu jual sebagai obligasi gitu ketika lu cetak duit ngapain lu ngasih utang ke dalam negeri kenapa kenapa lu permudah apa nih orang-orang kaya oligarki ini untuk punya duit kenapa gak langsung ke masyarakat aja kenapa ya itu itu kata mereka kan terus ketika lu langsung langsung lu kasih ke masyarakat ketika semua semua pemenuhan apa pekerjaan terpenuhi inflasinya muncul itu bisa tax the rich jadi ya dasarnya MMT itu adalah itu tadi gitu loh nah tiba di Indonesia entah kenapa itu jadi oh udah printing money bikin proyek bakar duitnya wow men teori ekonomi semenarik ini tuh di belokan ke arah situ gitu loh itu kan jadi sesuatu yang kayaknya sudah sepatutnya dikoreksi tapi kata China berhasil katanya gosipnya China ya kan gitu ya katanya punya dua mata uang namanya Remimbi dan Yuan itu kan itu juga itu kan harus dikoreksi ya bang karena gak semua orang sekolah untuk paham kan nah makanya kita kita kasih tau gak ada loh yang namanya Yuan dan Remimbi itu mata uang terpisah Yuan itu satuannya Remimbi itu mata uangnya betul ya kan nah ada pun dual currency itu terjadi waktu China baru transisi untuk terbuka jadi mereka punya reformasi perekonomian tahun 78 tahun 84 itu ada transisi dan ketika lu masuk ke China untuk tukan mata uang yang lain itu kan agak sulit makanya dibuatlah namanya FEC FEC ini lah yang namanya dual currency di China dan itu selesai tahun 90-an dan bukan untuk base online project kayak gitu enggak itulah pemahaman yang kita koreksi jadi gak ada yang namanya China bisa semaju itu karena mereka cita uang banyak terus bangun sendiri gak sesimpel itu kalau sesimpel itu Zimbabwe gak collapse Yunani gak collapse Venezuela gak collapse memang ada printing money disitu karena printing money dilakukan semua negara tapi ya disitu ada reformasi perekonomian yang fundamentalnya kuat infrastrukturnya SDM-nya manufakturnya investasinya PMA-nya pemotongan pajaknya privatisasinya nah semua instrumen ini kan banyak sekali dan literaturnya banyak sekali loh maksudnya kayak kalau lu mau belajar reformasi ekonomi China itu di internet pun tanpa lu harus akses jurnal ilmiah itu udah dijelaskan karena emang China bangga dengan itu gitu dan disebarin gitu ini loh cara kami majuin negara dan it works dengan mereka nah sayangnya semua instrumen yang kompleks ini taruh lah ada 16 atau 18 langkah perekonomian betul 17-nya dibuang cuma satu yang iya enggak loh enggak cuma itu loh yang benar tuh ini loh itu yang pengen lu kritisi ya bukan kritisi bahkan itu yang pengen lu koreksi sorry iya koreksi perkara beliau Pak Mardigu ini mau terus nge-endorse RMT itu bagus dan kalau dia memposisikan dirinya sebagai oposisi juga kita butuh oposisi loh negara yang sehat itu tapi ya komunikasikanlah dengan baik jangan yang sampai segampang itu untuk membuang hal-hal yang lain tapi ya ya gitu cuman ya gue pun ngerasa kalau abang nonton kontennya gue sama sekali gak nyerang personality ataupun mengorek hal-hal lain di luar gitu loh maksudnya itu bukan konten kebencian loh bukan itu dialektika dan wajar dan kalau gue dikritik juga ya sangat wajar karena gue manusia gak sempurna kan dan gue akan mengapresiasi sekali nice harapan anak muda bu anjing berat tuh gue asumsi gue ke elu harapanmu enggak lah jarang loh Fer anak kelahiran tahun 91 yang segitu kritis dan dibilang harapan ya semoga enggak lah berat loh harapan itu berat loh tanggung jawab harapan itu adalah doa doa itu adalah jalan lu tuan kalau ada yang berharap ya gue mau kasih tau jangan berharap sama gue lah masih banyak orang lain yang lebih oke lebih bisa lu harapin lebih bener dari gue gue emang orang yang sangat malas-malasan tidak bertemu jawab dari itu lu bangun siang ya Fer iya gue bangun siang emang gak bisa bangun pagi tidurnya pagi soalnya iya 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 gue tidur jam 3 jam karena otak-otak kreatif lu pasti datangnya malam ya buka otak kreatif sih bang gue main game jadi susah banget dari dulu tidur tuh oh gitu iya oh gitu sampai sekarang nih Fer kalau dulu jam 12 jam 12 11, 10 kan jam 8 jam 9 jam 7 itu masih pagi dong oh iya jam 8 pagi lah ya kalau jadi penas kan jam 5 bang harus siap-siap oh jam 5 udah berakat iya kalau enggak macet dong oh pakai saragam iya lah tapi kalau gak jadi penas kan oh kalau jadi penas jam 8 bangun tuh udah dipotong absen kan aduh udah katanya banyak tuh penas yang gue suka jam 10 masih makan mungkin gue yang lu lihat Fer thank you ya selamat buka ibadah puasanya amin kalau puasa ya kalau thank you Fer ibadah puasanya